Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, teman-teman di video kali ini saya akan memberikan informasi bagi pengguna Redmi Note 11 ya Nah Redmi Note 11 sudah ada update MIUI terbaru ke versi 13.0.7 Dan disini saya mendapatkan notifikasi dari OTA nih teman-teman ya Tuh, RGKIDXM, pembaharuan tersedia Oke langsung saja disini kita coba ketuk Nah ini dia teman-teman ya pembaruan tersedia MIUI 13.0.7 Ini besarnya cuma 75MB Nah sepertinya ini adalah update untuk patch keamanan teman-teman Kita coba lihat disini ya apa yang baru Nah ini dia Jadi RGKIDXM stabil 75MB ya Nah ini pembaruannya Agustus ya Jadi aplikasi patch keaman ya ke versi Agustus ya Nah ini teman-teman ya 2022 ke versi terbaru lah intinya ya Seperti itu Nah ini dari 75MB ini apakah ada hal yang baru? Nanti kita coba lihat teman-teman ya di video setelah update Saya akan coba-coba dulu Saya coba-coba tes dulu Nanti kita coba review Di versi 13.0.7 ini apakah ada perbedaan dengan MIUI sebelumnya Nanti kita akan coba bahas teman-teman ya Di next video Di video reviewnya Oke Nah disini saya akan langsung coba update aja teman-teman ya Kita coba unduh pembaruan Nah oke Disini untuk informasi aja teman-teman ya Nah ini untuk versi MIUI yang saya pakai saat ini Adalah versi 13.0.6 Jadi update ke 13.0.7 Dan update untuk patch keamanan Nah ini update keamanan Androidnya bulan 6 Sekarang sudah bulan 9 Berarti dari bulan 6, 7, 8 Nah berarti 2 bulan ya 2 bulan sekarang sudah September Itu ada update Ya oke jadi kemungkinan nanti ada update lagi Di 2 bulan selanjutnya teman-teman Seperti itu ya Nah ini hal yang biasa sih di MIUI ya Ini sekedar informasi saja Oke langsung aja disini kita coba unduh ya Oke kita coba langsung aja unduh Dan perlu teman-teman ketahui juga Disini saya ini downloadnya itu Bentar-bentar Ini gak usah lah kita download pihak wifi aja Nah ini sedang mengunduh Nah perlu teman-teman ketahui Ini notifikasinya itu dari malam kemarin ya Belum sempat saya update Jadi sekarang saya coba cek lagi nih Pagi hari jam 7 Atau jam 8 pagi Ternyata masih ada Gak hilang Ini untuk di Redmi Note 11 ya Nah rata-rata nih Kalau misalkan di Poco X3 Pro NFC atau F3 Itu rata-rata sering hilang teman-teman Seperti itu ya Ketika kita mau coba cek lagi Ah nanti aja lah di rumah Misalkan kita sedang di tempat kerja Nanti update-nya di rumah aja Menggunakan wifi misalkan Nah pas kita cek coba di rumah Eh ternyata malah hilang Gak ada gitu kan Seperti itu teman-teman Nah jadi disini Saya coba update aja Dan ternyata Gak hilang ya Ini pas di rumah nih Saya kemarin pas ngecek tuh Pas lagi di tempat kerja Eh ternyata ada update nih Untuk Redmi Note 11 Makanya Saya di rumah langsung Di update teman-teman Seperti itu ya Oke ini prosesnya Agak sedikit lama Masih memperbarui Oh ya langsung cepat tuh liat Memperbarui 52% Nah oke Sekedar informasi juga Disini teman-teman ya Saya akan coba perlihatkan Sebentar Nah ini sekedar informasi saja Bagi teman-teman disini Karena banyak juga yang bertanya Bang kalau misalkan update Secara manual Itu saya tidak ada Fitur tambahan nih Gak ada pilih paket pembaruan Nah kalau misalkan Teman-teman disini Gak ada pilih paket pembaruan Teman-teman disini Tab di logo MIUI nya nih Yang 13 tab Sampai muncul tulisan Nah tambahan fitur Pembaruan hidup Sampai ada tulisan ini Kemudian teman-teman Cek lagi di titik 3 ini Nanti akan muncul Pilih paket pembaruan Nah oke Seperti itu aja teman-teman ya Disini untuk update nih Tuh sedang menyelesaikan Masih agak lama Jadi nanti saya akan Coba tetes dulu Si Redmi Note 11 ini Nanti saya akan informasikan Setelah update ke MIUI 13 Versi 0.7 ya Yang update patch keamanan ini teman-teman Oke itu aja Sampai ketemu lagi Di video reviewnya nanti ya Dan juga ada beberapa video-video menarik nanti ya Terutama khusus tentang Tema teman-teman ya Tentang tema ini ya Ini lagi rame nih Tema grup my Itu nanti kita bahas teman-teman ya Oke itu aja Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wuhh Tetap update Duh lama nih kayaknya nih Tuh baru 10% Tunggu aja lah Tema-tema Tema-tema Tema-tema